Al-Fatihah Semua dah ditulis tadi Yang Mulia Awang Haji Abdul Rajit bin Haji Muhammad Saleh Pengarah Pusat Da'wah Islaminya Kemudian bersama kita Sayyid Mudir Kupu dan Mudir Yunisa Timbalan Mufti, Pegawai-pegawai Kanan Hadirin wal hadirat Insya Allah semua kita dimuliakan Allah SWT Kesempatan baik ini saya diberikan Waktu untuk memberikan beberapa Yang mungkin pernah saya baca Yang pernah saya jalani Untuk share pengetahuan Kepada sahabat-sahabat saya Adik-adik saya Para Da'i Guru-guru saya juga para Da'i Dalam memperkasa Para Da'i Kalau kata Yang Yang berhormat Pahim Menteri Ugama tadi Bagaimana Mencemerlangkan Para Da'i di masa akan datang Jadi saya sudah susunkan beberapa Poin Yang pertama Bahwa makna Da'wah itu Kalau kita tengok Dalam kamus Salah satu maknanya adalah Mengajak orang untuk makan Jadi kalau kita ajak orang untuk makan Tentu kita senyum Mengajak orang makan Tentu dengan kata yang lembut Maka kalau ada Da'i yang kasar Itu dapat dipastikan Tak ada makanan Sebab Da'watu Manda'as syahsa Litanawulit ta'ami indahu Begitu dalam kamus Mengajak orang untuk makan Bersama dia Maka Yang selalunya digunakan Bahasa itu adalah Ya akhi Saudaraku Kalau bahasa lainnya Man yan zuru ilal ummati Bi'aynir rahmah Memandang kepada umat ini Dengan pandangan Kasih sayang Bukan pada pandangan Kebencian Bukan pada pandangan Kemarahan Sampai menengok Orang yang berbuat dosa pun Kita ingin selamatkan dia Dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bukan Nahnu du'at La qud'at Begitu salah satu judul kitab Kita ini Da'i Yang mengajak orang Bukan Qadhi Yang memutuskan perkara orang Jadi sekarang banyak Nampaknya Dia da'i Tapi Baju dia Qadhi Jadi dia datang Dia bawa Keputusan Awak ni Masuk neraka Ini Firmari jahannam khalidina Fiha abadah Padahal sebenarnya Itu bukan Kerja kita Kita hanya mengajak orang Udo'u ila sabili rabbik Bil hikmah Selalunya dikatakan Ustaz Abu Somad adalah Da'i Mengajak Sebenarnya Da'wah ini Semua orang berda'wah Tapi Mungkin saya Lebih pada Bidang Khitabah Jadi di fakulti Usuluddin Dulu ada Satu subjek Nama Khitabah Jadi khitabah Adalah satu cabang Daripada da'wah Tidak semua Orang yang Tidak Pakar Dalam khitabah Bukan berarti Dia tidak berda'wah Ada orang yang Diam sahaja Tapi sebenarnya Dia sedang berda'wah Dia berda'wah Dengan Dengar Ustaz Abu Somad Bagi tazkirah Anak raja Menangkap Balam Balam ditambat Di tengah Laman Dari bunyi Sambutan salam Nampaknya Tuan macam Belum makan Itu sebenarnya Sebab orang Manakala dia Pertama bersuah itu Dia rasa Asing Dia belum Lagi rasa selesa Tapi manakala Dibuka dengan Pantun Dibuka Dalam Islam Pun begitu Manakala orang Berjumpa Dia ada Doa orang Mendoakan orang Tiga paling tidak Doa dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Ajaran Islam Tapi Al-Muhafazatual Al-Qadim Salih Yang lama-lama Dari ugama Kita bawa Wal-akhzubil Jadidil Aslah Ada yang baru-baru Dari Adat-istiadat kita Selama dia Tidak bertentangan Bercanggah Dengan syarian Islam Kita pakai Hai guys Official Selamat menikmati